Viral mobil nyangkut di atap rumah, dievakuasi pakai tangga bambu, ternyata begini kronologinya. Sebuah video yang memperlihatkan momen mobil loncat ke atap rumah warga di pinggir jalan, viral di media sosial. Dalam video yang beredar tampak mobil yang diduga berjenis Honda CR-V berwarna hitam nyangkut di rumah warga. Kemudian nampak seorang pria turun hendak turun dibantu dengan tangga yang dipasang oleh pria yang berada di sekitar lokasi tersebut. Tampak pria tersebut kemudian hendak berjalan untuk turun dari mobil. Video tersebut satu di antaranya diunggah oleh akun Aurece, Jumat, 15 Maret 2024. Video ini pun menjadi sorotan karena mirip dengan kejadian motor yang nyangkut di atap baru-baru ini terjadi di Jalan Ciwangkit, Desa Cikuya, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasimalaya. Setelah ditelusuri oleh TribunSolo.com, video mobil nyangkut di genteng ternyata sudah terjadi beberapa tahun lalu. Tak disebutkan kapan peristiwa ini terjadi, tapi dilaporkan oleh The Daily Mail pada 11 Maret 2017. Dari rekaman CCTV, tampak Honda CR-V warna hitam hilang kendali, melintasi jalan yang berlawanan arah dengannya. Mobil lalu banting setir ke kanan, dan sialnya loncat hingga atap rumah yang hampir sejajar dengan jalan. Ketika polisi datang ke tempat kejadian, pengemudi sudah berhasil keluar dari mobil, dibantu warga yang memberikannya tangga bambu. Kepada polisi, sang pengemudi mengaku ada sepeda roda tiga yang menganggu konsentrasinya. Saat itu kecepatan 70 kpj. Muncul sepeda motor roda tiga secara tiba-tiba, lalu saya banting setir dan melihat ada mobil dari arah berlawanan. Saya menginjak pedagas dan mengganti arah, lagi, ujar pengemudi. Untungnya, baik pengemudi maupun pemilik rumah tak terluka. Tapi hampir sebagian atap rumah rontok, dan CR-V yang tersangkut harus diangkat menggunakan kren untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih telah menonton!